Selamat bersumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara. Kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 125 jawab dua orang adik seperguruan itu serempak. Demikianlah. Pada keesokan harinya, tiga orang bersaudara seperguruan itu lalu berangkat meninggalkan perkampungan baru Dria Pawitra dan berpencar. Setelah Kisarwaguna meninggalkan pesan kepada para muridnya agar kalau terjadi serbuan gerombolan orang Belambangan yang mempunyai banyak orang sakti. Mereka jangan melawan dan menyelamatkan diri pergi dari situ. Belambangan dan sekutunya telah membuat persiapan besar-besaran. Adipati Santa Guna Alit yang dalam persekutuan dengan Bali, Madura dan daerah-daerah kecil lainnya. Juga diam-diam didukung kumpeni yang tidak berani terang-terangan membantu Belambangan. Diwakili oleh Satya Brata. Telah mengangkat Bagawan Kalasrenggi sebagai kuasa dan wakilnya. Tentu saja yang memperkuat persekutuan itu terutama sekali adalah dari Bali. Raja Dewa Agung dari Gel-Gel membantu dengan pasukan pilihan dipimpin oleh Panji Buleleng dan Macan Kuning. Dua orang Senopati Gel-Gel yang terkenal Sakti Mandraguna. Perwira-perwiranya yang terkenal diantaranya adalah Kitabanan dan Kipacung. Mereka bercampur dengan pasukan yang dipimpin Tejakas Mala dan pasukan Bali itu berjumlah tidak kurang dari dua laksa orang. Juga pasukan dari Madura yang dipimpin Kirandu Japang sebanyak lebih dari 3.000 orang sudah siap. Bersama pasukan Belambangan sendiri dan pasukan daerah-daerah yang lebih kecil seperti Panarukan, Blitar bagian Timur dan lain-lain. Maka seluruh pasukan berjumlah tidak kurang dari lima laksa orang. Sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Mereka hendak menyerbu Pasuruan yang dianggap sebagai pintu dengan wilayah kekuasaan Mataram. Atau daerah yang mendukung Mataram. Kadipaten Pasuruan memang dikenal sebagai kadipaten yang telah ditaklukkan dan kini mendukung Mataram dengan setia. Akan tetapi sebelum menyerbu Pasuruan. Persekutuan yang biarpun dihimpun di Belambangan yang dipimpin Bagawan Kalas Renggi akan tetapi sesungguhnya berada di bawah pengaruh Bali yang pasukannya dipimpin Tejakas Mala yang lebih sakti. Telah bersepakat untuk lebih dulu memperkokoh diri dengan menarik bantuan dari daerah-daerah kecil. Juga mereka mendatangi perguruan-perguruan untuk menarik bantuan orang-orang yang memiliki kepandayan dan kesaktian. Banyak yang dapat terbujuk dan membantu dengan suka rela. Ada pula yang membantu karena ditaklukkan dan dipaksa. Akan tetapi ada pula yang gagal seperti halnya perguruan Bromodadali, perguruan Dria Pawitra, dan beberapa orang tokoh sakti lainnya. Bahkan Bagawan Kalas Renggi yang cerdik dan licik itu telah berhasil menyebar mata-mata ke dalam kota Kadipaten Pasuruan dan sekitarnya. Hal ini mudah dilakukan karena Pasuruan merupakan kota yang terbuka untuk umum. Dari keterangan para telik sandi, Mata-mata, ini, Belambangan dapat mengukur kekuatan pertahanan Pasuruan. Setelah mengadakan perundingan untuk mengatur siasat penyerbuan, maka persekutuan di Belambangan itu mengambil keputusan untuk menyerbu pada hari yang telah diperhitungkan oleh para ahli peramal. Demikianlah. Pada hari Minggu Pon, Bulan Kartika dan Wuku Kurantil, pasukan dari Belambangan mulai menyerbu Pasuruan. Karena sudah mengetahui bahwa pasukan Pasuruan yang menjaga pertahanan hanya ada kurang lebih 5.000 orang, maka Belambangan juga hanya mengirim sekitar selaksa orang prajurit untuk menggempur Pasuruan. Perang campur terjadi dan di sepanjang jalan menuju kota Kadipaten Pasuruan, pasukan Belambangan menghadapi perlawanan gigih. Namun karena jumlah mereka jauh lebih besar dan mereka dipimpin oleh para Senopati Bali, Madura, dan Belambangan. Dibantu pula oleh orang-orang sakti. Maka pasukan gabungan dari Belambangan dapat maju dengan cepat. Pihak Pasuruan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Namun tetap saja mereka tidak mampu membendung banyak sekali prajurit gabungan yang datang bagaikan airbah. Mereka bertahan dengan nekat. Namun karena kalah kuat dan jumlah pasukan yang bertahan hanya sekitar setengahnya pasukan penyerbu. Akhirnya setelah bertempur mati-matian sehingga banyak korban di kedua pihak. Sisa pasukan Pasuruan mundur dan memperkuat benteng kota Kadipaten Pasuruan. Pada saat pasukan Pasuruan mundur dan kini kota Pasuruan menjadi benteng terakhir. Parmadi dan Muriani datang dari perguruan Bromoda Dali di Gunung Muria. Suami istri ini melihat kota Pasuruan sudah dikepung musuh dan mereka harus menerobos kepungan musuh. Para prajurit gabungan Belambangan cepat menghadang dan mencoba untuk menghalangi dan menangkap suami istri yang menunggang kuda dan hendak memasuki pintu gerbang kota Kadipaten Pasuruan. Parmadi dan Muriani mengamuk dan masih untung bagi mereka bahwa pengepungan itu baru saja terjadi sehingga belum teratur rapi. Orang-orang sakti Mandraguna yang memimpin penyerbuan itu masih belum muncul sehingga akhirnya. Setelah terpaksa meninggalkan kuda mereka, suami istri itu berhasil masuk pintu gerbang yang dibuka sedikit oleh para penjaga atas perintah para senopati yang mengenal suami istri itu. Para senopati Pasuruan menyambut kedatangan suami istri yang mereka kenal sebagai pendekar-pendekar yang sakti Mandraguna itu dengan gembira. Mereka merasa mendapatkan bantuan yang dapat diandalkan. Akan tetapi, ketika Adipati Pasuruan dan para senopati dan jagabaya mengadakan persidangan kilat untuk mengatur siasat pertahanan terhadap serbuan belambangan, Parmadi menyatakan kekhawatirannya. Saya melihat pengepungan amat ketat. Pasukan musuh yang mengepung berlapis-lapis dan jumlah mereka amat banyak. Kami tahu akan hal itu. Semenjak mereka menyerbu daerah Pasuruan dan kami menyambut mereka, Kami sudah tahu bahwa jumlah prajurit mereka amat banyak. Mungkin dua kali lebih banyak daripada jumlah prajurit kita. Karena itulah kita terpaksa mundur ke dalam kota dan menutup pintu gerbang. Melakukan penjagaan kuat dari dalam untuk mencegah mereka memasuki dan menyerbu dalam kota. Kita dapat melakukan pertahanan lebih kuat di sini daripada di tempat terbuka di mana-mana para prajurit kita harus bertempur satu lawan dua orang musuh. Kata Senopati Aryo yang sudah berusia 60 tahun. Keadaan ini sungguh buruk sekali. Kata Muriani yang biarpun ia seorang wanita namun dihormati para Senopati dan perwira yang tahu akan kegagahan dan kemampuannya. Seandainya kita kuat bertahan terhadap serangan dari luar. Akhirnya kami tidak mungkin dapat bertahan terhadap serangan dari dalam. Hem. Apa yang Andika maksudkan dengan serangan dari dalam? Mas Ajeng Muriani? Tanya seorang Senopati lain. Kalau hanya serangan dari para telik sandi dan penghianat yang menjadi antek musuh. Hal itu masih mudah kita tanggulangi. Akan tetapi sampai berapa lama kita dapat bertahan dalam kepungan ini? Kalau ransum kita habis dan bahaya kelaparan menyerang kita. Kita menjadi lemah dan akhirnya kalah. Mendengar ini. Semua orang terdiam dan mengerutkan alis. Menyadari kebenaran kekhawatiran wanita sakti itu. Parmadi lalu berkata dengan sikap hormat kepada Sang Adipati Pasuruan. Maaf. Kanjeng Adipati. Kalau menurut pendapat hamba. Semestinya sejak lama kita minta bantuan pasukan dari Mataram untuk memperkuat pertahanan di sini. Sang Adipati menghela nafas panjang. Seharusnya begitu. Hal ini baru kami sadari sekarang. Tadinya kami terlalu memandang rendah gerakan Kadipaten Belambangan yang memberontak. Kekuatan Belambangan tidaklah berapa besar. Akan tetapi. Ternyata mereka dibantu pasukan yang amat kuat dan banyak dari Bali dan Madura. Juga mereka mempunyai senjata api. Akan tetapi ketika pasukan kita terpaksa ditarik mundur ke dalam kota. Kami sudah mengirim utusan untuk memberi laporan dan mohon bantuan dari Gusti Sultan di Mataram. Semestinya utusan itu sudah kembali bersama bala bantuan. Kata Senopati Aryo. Akan tetapi mengapa belum juga kembali dan tidak ada kabar dari Mataram. Hem. Saya tahu bahwa banyak orang yang tangguh dan berbahaya membantu Belambangan dan mereka disebar di mana-mana. Siapa tahu utusan itu mereka hadang sehingga tidak dapat mengirim laporan dan minta bantuan. Kata Muryani. Wah. Itu mungkin juga. Seru sang Adipati. Celakalah kalau terjadi begitu. Kembali semua orang dicekam kegelisahan membayangkan kemungkinan ini. Parmadi lalu berkata. Hamba kira lebih baik kalau sekarang kita kirim lagi beberapa orang utusan untuk menyusulkan pelaporan dan permohonan bala bantuan. Kalau-kalau utusan pertama menemui kegagalan. Akan tetapi. Anak Mas Parmadi. Bagaimana mungkin menyelundupkan utusan keluar dari kepungan yang demikian ketat? Utusan itu pasti akan tertangkap dan usaha kita itu akan sia-sia saja. Kata seorang senopati tua lain. Benar itu. Bagaimana utusan baru dapat diselundupkan keluar kepungan? Sang Adipati menyambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.